Sabi banget Wah, PNJ emang gak bisa ditolak Jangan kan sabi lah Apalagi ke Malaysia lumayan lah Ketemu Pinipin Jadi kita bakalan ngebahas Gimana caranya masuk ke PNJ Lewat jalur SNM, SBM Dan Mandiri di tahun 2021 ini Nah, kalau dari kalian semua ini Kalian pernah tau gak sih Mengenai SNM, SBM sama Mandiri Gue mungkin ngasih nah ini ya SNM ya, jadi kan di tahun itu SNM itu ada dua nih Pertama itu ada SNM PTN Sama SNM Nah, dua-duanya ini Sama-sama mengenalkan nilai rapot Untuk seleksi Jadinya kita tuh diseleksi Disaring melalui nilai-nilai Yang ada di rapot kita ASMK Nah, perbedaannya Ini kan ada perbedaan nih SNM PT sama SNM PTN Tentang kalau SNM PTN itu Seingatan dari Seleksi nasional masuk Perguruan jenis negeri Nah, kalau SNM PTN itu Seleksi nasional masuk Politeknik negeri Nah, kalau perbedaan SNM PTN Sama SNM PTN ini Itu pertama nih Ada dari jenjangnya Jadi kalau SNM PTN itu Jenjangnya D4 atau D1 Nah, kalau SNM PTN itu Jenjang itu D3 Berarti kalau misalkan Kita ini kan disini Banyakan di TIK itu D4 ya D4 dan D1 Berarti bisa di SNM PTN dan SNM PTN ya kan Berarti kalau SNM PTN Hanya ambil yang D1 nya Karena maksimal S3 kan Nah, kalau SNM PTN Itu tuh ambil yang D4 Itu sama ininya Sama cara seleksinya Jadi kan itu kan Seleksinya itu kan Dari sekolah Langsung ke nasional kan Nah, kalau dari sekolahnya itu Kalau SNM PTN itu Pertama itu Dia Diteksi dari pemerintahnya Di persekolahnya Nah, kotanya juga Ada kota pembatasannya Jadi, per akreditasi itu Beda-beda pembatasannya Yang A itu Itu 50% Yang sekolah akreditasi itu 50% Kalau B berapa? 30% B itu 30% Kalau yang C Tau gue itu 15% Itu yang SNM PTN Lewat rapot Dan kalau untuk SNM PTN itu Untuk S1 dan D4 Sedangkan untuk SNM PTN itu Untuk D3 ya Nah, selanjutnya Ada yang tahu gak sih Tentang SBM PTN dan SBM PTN Dua kali ya Oke Kalau SBM PTN dan SBM PTN Itu sebenarnya sama aja Kayak SNM PTN sama SNM PTN Dan jenjangnya juga sama Bedanya itu ada di Apa nama Jalur seleksinya Kalau misalkan SBM PTN Dan SBM PTN itu lewat test Jadi itu aja juga di pembeda Tapi kalau SBM PTN adalah Tetap seperti itu Sampai D3 doang kan Kalau SBM PTN bisa sampai D4 itu menentukan Bisa sampai jenjang ke D4 Kalau dari mandiri mungkin Yang terakhir mandiri ini Kalau dari mandiri yang gue tahu itu Sama jalur lewat test Dan ini buat pengen jenjang Sekarang untuk mandiri PNJ doang Jadi jenjang karanya oleh PNJ ya Jadi D4, D3 atau D1 pun Itu dijadiin satu Bisa di situ Dan ada SBP apa gak salah ya Iya Duleh dari Ada SPP Kalau untuk di jalur mandiri itu ada SPP SPP itu kalian bakalan bayar SPP itu Cuma sekali pas kalian masuk Nah SPP untuk teknik sendiri Itu adalah 12.500.000 Tapi kalau misalkan untuk pembayaran kuliah Untuk UKTnya sendiri itu sama aja ya gak sih Sama aja kayak yang tadi kita jelasin di awal Kalau ya tergantung lagi Kalau kalian udah daftar Terus UKTnya kalian itu tergantung dari Kalian ya nanti isi-isi biodata yang bisa dibilang Itu nanti dijelasin lagi sama PNJnya itu sendiri Oke deh mungkin dari kita adalah Info mengenai masuk PNJ adalah kayak gitu aja kali ya Dari nasional juga udah cukup gak sih Seru banget gitu ngomong-ngomong Iya sebenernya ngomong-ngomong kayak gini Mungkin kan di kedepannya kita bakal ngomongin Bisa dibilang Himpunan di dalamnya ada apaan aja Prok-prok kita juga banyak nih disini Di TK ini sendiri kan Sebelumnya Kita bakalan Nanya ke mereka nih Gimana sih pesan-pesan buat Teman-teman yang pengen masuk ke jurusan TKPNJ Pesan buat teman-teman nih yang pengen masuk nih Kalau buat gue ya Ini nih gak Gak pertama ini Gak buat kayaknya doang nih Tapi buat semuanya Selama itu kalian harus Apa namanya ya Tahu nih kalian mau masuk kemana Tapi Jadi Jangan Jangan asal pilih Jangan kayak ikut-ikutan teman Dengan kata orang Tapi Setelahnya yang tau diri Yang tau diri kalian itu Ya kalian sendiri Bukan orang-orang lain Orang-orang lain itu gak bisa nilai diri kalian sendiri Gimana Minatnya kayak gimana Kemampuannya seperti apa Nah Karena dari itu yang tau kemampuan Minat sepakatan juga Segala macem itu kalian milih Kalian harus Dengar kata hati sendiri Gitu Jadi jangan Orang lain boleh ngasih saran nih Tidaknya nih Kayak Oh jadi Jadi ini ada jualan baru Tidaknya kayak Aktuaria Jadi nih Kayak gini-gini Bagus Boleh jadi saran Tapi kalian juga harus perhatiin Dari minat bakannya kalian Tama kemampuan Tidak sampai kalian udah masuk kampus Malah jadinya kayak Gue belajar apa ya Takutnya Tidak suka passion Iya Takutnya kan di situ kan Juga lumayan banyak Dari Apa Apa Pengamank-pengamankan gue Mungkin beberapa temen gue Yang kayak Udah masuk Tapi Tidak cocok Bisa dibilang seperti itu Ya mungkin dari sekarang kalian harus Bisa dibilang cari tau lah Karena internetnya juga banyak Kalian juga bisa cari tau dari internet Kira-kira Mata kuliah Di sini tuh apa ya Perbelian itu tuh apa ya Soalnya Kalau kalian kayak gitu Takutnya kalian gak cocok Terus kalian mau pindah Sayang waktu Setahun itu Lalu bukan waktu yang bentar Benar Benar Dan juga Sayang uang juga sebenernya sih Walaupun setahun Satu tahun Lu cuma bayar 5 juta Saya sayang juga 5 juta 5 juta bisa buat Bisnis juga Buat beli yang lain Dan 2 juta satu tahun Itu bisa kalian manfaatin Buat ya Yang lain Mulik lagi apa yang kalian bisa Sayang banget sih Kalau kalian mau Nah Kalau tips entry-nya ya Pertama ya Optimis dulu sih Optimis dulu yang penting sih Jangan takut mencoba Sama tau kapasitas kalian aja Benar Itu Salah satu hal yang penting Misalnya nih Kalian mau masuk Yang Misalnya kalian mau Masuk yang Perluan tinggi yang bagus Banget Tapi kalian nyata Pasti ada beberapa Yang kurang lah Mereka kan Tempatan itu Jadi Alkitab ukur diri kalian Benar Benar Dari awal mungkin ada Dari gue Pokoknya Semangat terus Dan berjuang sampai akhir Semoga Intian kalian semua itu Bisa sampai Dengan segala Usaha terbaik Ya udah kalian lakuin Terus Seperti yang tadi Raka bilang Dirik jurusan itu Menurut gue Lebih penting daripada Milih kampus sih Jadi Ya boleh lah Milih kampus Cuman Kalian juga harus bisa nih Milih dirik jurusan Teman yang emang sesuai Dengan apa yang kalian suka Terus juga Boleh banget Masukin Tapi KPNJ ke salah satu Weekly Tarasi Acal Mantap banget nih Lanjut nih ya Seth Mungkin ada pesan Buat temen-temen yang pengen daftar Pesan gue buat Temen-temen yang bakal Berguliah di tahun ini Bener kata Dua orang Di samping saya ini Tentang Apa Kayak Sebelum lu masuk Ke jurusan lu Lu harus tahu Harus ngapain gitu Kalau bisa Kulik Sedalem mungkin Tentang jurusan yang pengen lu Masukin Misalnya Lu udah tahu nih kapasitas lu Lu udah tahu Lu pengen masuk mana Misalnya lu mau masuk Kineksipil Ya lu Kulik sendiri Informasi di internet sekarang udah banyak Kineksipil itu mau pengen aja Misalnya Mata kuliahnya apa aja Mata kuliah apa aja Di PNJ Prodi-nya ada apa aja Di Prodi-prodi ini Mau belajar tentang apa sih Informasi udah banyak sekarang Sekarang tinggal balik lagi ke kalian aja Gimana cara Mengulik Kalian gitu Salah lagi Dua orang tua Itu wajib tuh Dua orang tua Kurang-urangin deh Durang kamu orang tua Kompong Kurang-urangin dulu deh Kurang-urangin dulu deh Jangan dulu dong Kurang-urangin terus Kurang terus Jangan setan naik lagi Jangan setan naik lagi Jangan setan naik lagi Pokoknya jadi nih Orang mau masuk kuliah Contohnya jadiin Rajen tahajun Banyak Rajen tahajunya pas Mau masuk kuliah doang Harusnya Sebenarnya tetap ya Sebenarnya Sebenarnya mungkin itu Tetap-tetap kayak gitu kan Nah mungkin udah ya Sekian dulu Kita makasih banget Buat teman-teman yang udah nonton Dari awal sampai akhir Semoga informasi yang kita berikan ini Bermanfaat untuk kalian Bener banget Terus makasih juga Untuk warna-wara sumber keren kita ini Yang udah dateng Dan nyempatin waktunya Untuk hari ini Makasih juga Sama pilih juga Makasih banget Jangan lupa Tonton terus Video-video potik Selanjutnya ya Jangan lupa like Comment And subscribe Yuk Dadah 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 Terima kasih.